Hai, Sidul Tuber Sifat sportifitas menjadi nilai utama yang tertuang dalam semangat para atlet. Namun ternyata, ada saja pihak-pihak tertentu yang berbuat kecurangan agar dapat meraih kemenangan. Jauh dalam sejarah olahraga, tercatat ada banyak skandal di lapangan olimpiade yang memicu perdebatan dan kontroversi. Apalagi, dalam event tersebut, para atlet mewakili semangat dan perjuangan suatu negara. Berikut inilah skandal curang yang pernah terjadi dalam dunia olahraga. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Angel Matos adalah atlet taekwondo berprestasi asal Kuba setelah meraih medali emas di Sydney tahun 2000 dan Athena di tahun 2004. Petaka kemudian datang pada olimpiade Beijing di tahun 2008. Kala dia berhadapan dengan atlet asa Kazakhstan. Sempat unggul dengan skor 3-2, Matos terjatuh setelah mendapatkan serangan dari lawannya. Wasid pun memberikan waktu satu menit untuk Matos mendapatkan perawatan medis. Namun karena lewat dari waktu yang ditentukan, Matos kemudian didiskualifikasi oleh Wasid. Tak terima dengan keputusan tersebut, Matos langsung melayangkan tendangan kewajah Wasid. Atas aksi brutalnya tersebut, kini dirinya mendapatkan sanksi larangan bertanding seumur hidup di seluruh kompetisi. Lens Armstrong Pesepeda Amerika, Lens Armstrong, sempat booming karena memenangkan tujuh tur de France berturut-turut pada tahun 1999 sampai 2005. Selain itu, karena ia adalah penyihitas kanker, reputasi Armstrong pun terus naik. Meskipun banyak spekulasi bahwa Armstrong menggunakan doping, hal tersebut tak pernah dibuktikan. Reputasi tersebut bertahan hingga di tahun 2010, saat mantan rekan Armstrong yang juga tersandung kasus doping, Floyd Landis, mengklaim keterlibatan Armstrong. Berbekal tes darah pada tahun 2009 sampai 2010, US Anti-Doping Agency atau USADA pun mendakwa Armstrong atas tuntutan menggunakan doping. Akhirnya, Armstrong pun mengaku dan tujuh gelar tur de France-nya pun dicabut serta ia dilarang mengikuti ajang bersepeda. Pada Olimpiade Sydney 2000, pelari cepat Amerika Serikat, Marion Jones keluar sebagai pemenang. Dia adalah wanita pertama yang memenangkan lima medali lintasan dalam sebuah penyelenggaraan Olimpiade. Namun, pamor sang atlet harus tercoreng. Tiga tahun kemudian, Jones ketahuan rutin menggunakan steroid ilegal dari sebuah laboratorium bernama Balko. Jones kemudian membantah hasil penyelidikan tersebut. Namun pada tahun 2007, sang atlet akhirnya mengakui kesalahannya dan mengaku telah berbohong. Jones selalu mengembalikan lima medali yang ia menangkan, termasuk medali emas dalam lintasan lari 100 meter dan 200 meter, dan estafet 4x400 meter. Boris Anisenko Boris Anisenko adalah seorang atlet anggar asal Uni Soviet. Sebenarnya, dia termasuk atlet yang paling dikagumi karena rentetan prestasi yang dia rai. Tapi namanya tercoreng setelah ketahuan curang dalam pertandingan Olimpiade Montreal tahun 1976. Saat itu, Boris bertanding melawan Jim Fogg dari tim Inggris. Anehnya, meski pedang anggar milik Boris tidak menyentuh Jim, ia tetap mendapatkan poin. Tentu saja, Jim protes karena ia berhasil menghindari serangan Boris. Jim meminta penitia untuk memeriksa pedang anggar Boris. Saat itulah ketahuan bahwa di dalam ganggang pedang anggar Boris terdapat sebuah sistem yang memungkinkan Boris mendapatkan poin hanya dengan mencengkramnya lebih kuat. Boris pun didiskualifikasi dari pertandingan karena jelas-jelas curang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!